Intro Rapat dengar pendapat RDP dilakukan di ruang kerja Komisi 1 DPRD Kota Balikpapan RDP dilakukan usai menerima keluhan masyarakat yang tidak mendapatkan surat rekomendasi dari Lurah dan Camat sebagai syarat mengajukan sertifikat Dalam RDP tersebut, Camat Balikpapan Utara Mahendra mengatakan Perihal tidak boleh mengetahui surat penguasaan tanah di daerah Bahwa Lurah dan Camat bukan tidak mau mendandai tangani, tetapi pihaknya mengikuti sesuai aturan pada tahun 2004 Mahendra juga tidak mengetahui sampai sejauh mana proses pengurusannya Karena di DPR juga belum diproses kurang lebih hampir setahun terakhir Sementara itu, anggota Komisi 1 DPRD Kota Balikpapan, Simon Solean mengatakan Persyaratan itu dikeluarkan Badan Pertahanan Nasional atau BPN untuk mengajukan sertifikat Simon menjelaskan apakah nantinya IMTN dicabut atau disederhanakan Nantinya, lebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah atau Pemkot Kota Balikpapan untuk bersama-sama satu persepsi Sudah lama, jadi menurut keinformasi dari Camat Bahwa itu sudah berapa kali dimediasi Karena di sana itu ada empat surat yang tumpah tindih Sehingga Camat itu sangat hati-hati untuk mengeluarkan IMTN Oleh karena itu, saran dari Camat kepada para pihak supaya duduk bersama untuk mencari solusi atau dimediasi Ketika mediasi itu tidak terpenuhi, maka disarankan ke pengadilan Itu yang jalan terakhir Itu yang jalan terakhirnya sekarang Dalam waktu dekat juga, pihak yang mengklaim ini kami akan panggil untuk minta keterangannya juga Supaya kita juga meng-cross-check ya Surat-surat yang dimiliki juga, apa-apa yang dimiliki itu segel yang mana Yang dia juga klaim bahwa itu juga miliknya Karena para pihak ini meng-klaim ada empat surat yang meng-klaim sama-sama punya hak Oleh karena itu, dalam waktu dekat, pihak yang meng-klaim ini kami akan panggil juga untuk meng-klarifikasi Berarti keempat-empatnya nantinya akan dipanggil semuanya Iya, dalam bertahap Kita panggil bertahap Rt-50 Di bulan Rejo ya Di Gunung Samarinda Dari Balikpapan, Muhammad Atto, CNB TV melaporkan